10 muda hitam, pahit tepi jalan Hi guys, selamat datang di channel aku Finally, bersama aku Andi Dan selanjutnya, aku akan membahas tentang lagu anak-anak yang paling rasis Nah, kali ini akan ada 3 lagu yang akan aku bahas Salah satunya adalah lagu anak-anak dari Malaysia Yang kayak sering dinyanyikan anak-anak sana Tapi ternyata itu lagunya mengandung makna yang rasis gitu loh guys Misalkan hitam, atau gelap, atau apa gitu loh Nah, disini kita akan bahas kira-kira larinya kayak apa Dan kenapa lagu ini dibilang rasis Nah, jangan lupa untuk klik like, komen, di subscribe, dan nyalain loncengnya Agar kalian gak terlihat seperti aku atau coba baru Dan tanpa kelama lagi, langsung aja kita ke videonya Nah, yang pertama yang akan kita bahas ini adalah lagu anak-anak dari Malaysia Yang judulnya 10 Budak Hitam Ini penciptanya adalah Aromzi Nah, jadi apa sih fotonya disini ya Nah, 10 Budak Hitam Artinya 10 Anak Hitam Nah, mungkin dari kalian penonton aku yang orang Malaysia Apakah kalian pernah dengar lagu ini? Atau mungkin dari kecil tau? Coba komen di bawah ya Tuh kan, parah banget Liriknya nyebutin kata-kata hitam Kayak kesannya rasis banget gitu loh Kayak membedakan antara yang hitam sama yang orang berkulit lebih cerah Yang putih itu kayak apa banget gitu loh Ini kan lagu anak-anak Takutnya anak-anak malah manggil temennya Kayak, eh hitam loh, hitam, hitam Kan kasihan ya Dan sekarang kita akan bedah liriknya ya guys Ini liriknya lumayan Serem sih ya guys 10 Budak Hitam Main tepi jalan 1 Kenalah langgar Budak Hitam tinggal 9 Oh, 1 kena langgar Langgar apa ya? Tongkat, galah 9 Budak Hitam Main di atas papan 1 Sudahlah jatuh Budak Hitam tinggal 8 Oh, jatuh ke papan Ini yang nomor 9 Itu sisa 8 8 Budak Hitam makan sangat gelojok 1 Senak perutnya kini tinggal 7 7 Budak Hitam main Pula tanam-tanam 1 Sudah lemas tinggal 6 Apa itu guys? Gelojok Coba gelojok itu apa ya? Terus 6 Budak Hitam makan buah kurma 1 Tetelan biji Budak Hitam tinggal 5 Oke Ini serem-serem kayak kesannya meninggal gitu Anak-anaknya satu persatu gitu 5 Budak Hitam main lompat-lompat 1 Patah kakinya Budak Hitam tinggal 4 4 Budak Hitam main biji saga 1 termasuk di hidungnya 1 bijinya masuk di hidungnya gitu Budak Hitam tinggal Budak Hitam tinggal 3 Belibet banget 3 Budak Hitam usik orang tua 1 kena belakung Budak Hitam tinggal 2 2 Budak Hitam main pula lempar batu 1 jenduh kepalanya kini tinggal 1 1 Budak Hitam sangat pula susah hati Dia tak mau makan lalu mati Ih kok susah hati gitu Hey Budak Hitam Budak Hitam Budak Hitam Ini serem-serem ya ini liriknya Oke kalian jangan meniru Ya jadi itulah guys liriknya Memang lagunya terkesan kayak biasa aja ya Tapi setelah kita dengerin kita resapi Ternyata memang liriknya menurut aku kayak serem gitu Karena kayak satu persatu kayak ada musibah terus hilang Nah terus juga menyebutkan lirik hitam Sebenernya dipermasalahin hitamnya itu loh guys Kayak terkesan diskriminasi dan kayak membeda-bedakan orang warna kulit gitu loh Sebenernya gak boleh ya guys Tapi ya lagu ini kan udah tercipta lama Jadi ya yaudah mungkin jaman dulu gak Seperti jaman sekarang yang apa-apa sensitif Jadi gimana guys menurut kalian Apakah kalian rasis atau enggak Coba komen di bawah Next ini ada lagu untuk anak-anak juga Ini judulnya Apa ini susah karena ini dari Spanyol Dan ini tuh dari channelnya Hoggy and Pinky Fong gitu Judulnya susah aku taruh ya Spinshootannya disini kalian baca aja Jadi guys Hoggy dan Pinky Fong Ini kayak ya lagu anak-anak gitu loh guys Kayak Coco Melon tapi versi bahasa Spanyol gitu Ini tuh ada beberapa karakter Namanya Pinky Fong, Hoggy, Jenny, Pocky, Rachel, Mian, Coco, Billy Dan masih banyak lainnya Tapi guys yang membanggungkan Di salah satu videonya Itu dia kayak ada satu toko Tapi dinamain negro, negro, negro Kalian tau gak sih negro itu apa? Negro ini artinya kayak orang berkulit hitam Kayak bangsa negro, bangsa Afrika sana Nah makanya ini dianggap rasis Karena langsung disebutin rasnya negro, negro, negro Itu kan kayak ngatain ya guys Kayak secara dia langsung kayak hitam, hitam, hitam Nah makanya lagu ini dianggap rasis Nah kalian coba dengerin nih Nah ya kan? Coba kalau kalian dipanggil Dengan kayak hitam, hitam, negro, negro Pasti kalian merasa kayak Ya Allah Kenapa segitunya sih? Kenapa aku dihujat? Ya kan? Gimana guys menurut kalian? Comment below Oke ini yang terakhir Ini lagu anak-anak nih Tentang lumba-lumba gitu Coba kita dengerin dulu ya Si hitam manis Paling pintar Si hitam dari laut jawa Si hitam dari selat tunda Si hitam dari laut jina Lagi-lagi liriknya Ada kata-kata hitamnya Nah disini yang dipermasalahin kayak dianggap rasis Sampai lagi kayak Si hitam dari laut jawa Si hitam dari selat tunda Si hitam dari cina, laut cina Disini kayak rasis gitu loh Seakan-akan kayak Suku jawa hitam Suku cina hitam Suku sunda hitam Nah makanya netizen nih kayak tersinggung Ini lagu anak-anak kenapa liriknya Rasis banget sih Hitam-hitam Ya walaupun kita dipu Ya walaupun ini kayak Hitam manis gitu kan Ya sebenernya gak apa-apa sih Sebenernya tergantung orang yang menanggapi Kalau misalkan orangnya muda tersinggung Kayak pikirannya negatif Ya mungkin akan kebawa Tapi aku sih gak apa-apa ya Kalau selama gak yang Kasar atau gimana Hitam manis juga gak masalah Tetep cakep Cakep gak harus putih kok guys Ya gak sih iya kan Oke guys Sekian itu aja pembahasan kita Tentang lagu anak-anak yang rasis Dari 3 lagu itu Mana yang pernah kalian denger Coba komen di bawah Atau mungkin ada lagu lain Kalian bisa komen di bawah juga Dan kalau kalian ada ide Buat konten aku berikutnya Kalian bisa komen di bawah Karena aku butuh di kalian And thank you so much for watching And I'll see you in the next video Bye-bye Bye-bye